Ready lagi satu unit mobil keluarga. Nah ini merupakan kijang kencana nih. Jadi ini kijang yang dulunya mungkin banyak banget diminati ya, karena memang ini mobil bisa dibilang kijang kencana itu kijang yang versi termewahnya di antara kijang-kijang karuseri yang lainnya. Kenapa saya bilang gitu? Jadi ini bakalan saya review secara menyeluruh, biar kalian juga paham, karena kenapa saya bilang mobil ini merupakan mobil yang paling mewah di era karuseri tahun 90-an. Nah ini adalah kijang kencana tahun 91, mari kita review. Dari macam-macam berbagai karuseri kijang ya, jadi ini adalah salah satu dari kijang yang berkaruseri termewah, kalau menurut saya, karena memang untuk fitur dari mobilnya ini paling komplit ya. Jadi di bagian dalamnya itu memanjakan sekali untuk penumpang ya, walaupun ini adalah mobil kijang tahun 91. Jadi untuk varian kijang karuseri itu yang fenomenal banyak banget ya, ada kijang kencana, ada kijang hubat, ada kijang rangga, ada apa lagi? Montana, segala macem ya. Jadi banyak banget untuk karuseri kijang tahun 90-an. Tapi saya suka sama kijang kencana ini memang ya bentuknya paling yentrik ya, karena untuk atapnya sendiri ini pakai atap cembung, ini kalau di bis mungkin sekarang high deck ya, SHD kayak gitu ya. Jadi penumpangnya itu legroom-nya, headroom-nya, nah itu dimanjakan banget. Karena memang ini juga varian yang long ya, long wheelbase. Jadi legroom, headroom sangat diperhitungan di era-era tahun 91 kayak gitu. Untuk mobilnya ini sudah kita maksimalin ya, jadi untuk cat ini sudah kita maksimalin sedemikian rupa, sudah mulus sekali. Ini pajaknya, kita masih ada PR di pajak yang mati satu kali, jadi nanti bisa terima pajak hidup ya. Untuk mobilnya sendiri, ini kita bakalan jual di 30-an juta, yang pasti untuk harganya itu di bawah 35 juta, nanti bisa ditawar aja dan terima pajak hidup ya. Terus untuk kerapian dari mobilnya, ini memang sudah kita maksimalin di kerapian-kerapiannya, seperti di talang-talang. Ini sudah mulus banget, ya jadi ini tidak ada yang namanya kropo segala macem. Kencana, nah ini ada tulisan kencana. Di kacanya juga masih ada kencana, jadi ini kacanya masih original. Terus, kalau untuk list ini kita kasih list putih kayak gini, biar lebih sporty ya. Terus untuk velg, ini juga manis banget, velgnya ini ukuran 13, 13 in. Terus, ini ban juga kecil-kecil, jadi karena memang mobilnya biar enteng. Terus, disini juga ada pijakan kaki orinya, aslinya, mobil-mobil tahun 91 kayak gitu. Itu ada pijakan kaki yang dari besi, dan memang itu fungsional dan berfungsi ya. Terus, di bagian belakang juga ada pijakan besinya. Kayak gitu. Jadi ini kuat banget, karena nyambung ke sasisnya. Disini ada tulisan full press body. Ya, walaupun ini karuseri, tapi dia full press body. Jadi, tidak membentuk dari kenteng-kentengan ya. Jadi, press, full press body kayak gitu. Oke, mantep banget untuk gijang kencana ini yang harganya di, tentu saja di bawah 35 kalian dapat mobil ini. Karpetnya masih bagus ya. Joknya juga originalnya kayak gini. Ya, ini tergolong masih rapi untuk kelas dari mobil tahun 91. Kenapa saya bilang ini mobil yang cukup mewah di era atau di antara karuseri-karuseri yang lain? Ya, karena memang AC-nya sendiri atau untuk mobilnya, ini AC-nya per kepala ya. Jadi, sampai ke belakang sini kebagian. Ya, ini ya. AC-nya kebagian. Jadi, kayak Innova zaman sekarang. Cuma kan ini era klasiknya kayak gini, ini bentuknya kayak bes bes malam. Karena memang ini ya era tahun 90-an, kayak gitu. Mantap ya untuk kaca-kaca ini juga masih originalnya, karena ada dari kencana. ada tulisan dari kencana juga. Terus, di sini juga udah rapi banget talang-talangannya ya. Terus, untuk bagian mesin, ini sudah kita buka, sudah kita bersihkan. Ini juga masih bersih, nomor rangka, nomor mesin utuh. Terus, ini sudah kita bersihkan, cuma ini tidak kita cat ulang, karena ya memang sengaja aja, ini biar orinya kayak gini. yang kita bersihkan ada di bagian sini-sini ya. Jadi ini mesinnya kering, dan tidak ada yang rembes, kayak gitu. Mesin pakai 5K ya, jadi ini 1500 cc untuk varian kijang tahun 90-an, kayak gitu. Jadi buat yang minat, sama kijang kencana ini, mobilnya cakep, ini ready banget buat kalian yang cari mobil keluarga dengan budget 30 jutaan, perawatannya gampang ya, karena kijang itu kan terkenal, perawatannya sangat mudah, terkenal, sangat bandel juga. Jadi, ya, atau buat teman-teman semuanya yang pernah punya kijang kencana, mungkin pengen mengenang masa lalu, ya silahkan ya. Ini dulunya juga sering disebut kijang ambulan, karena bentuknya hampir sama kayak ambulan. Ya, tapi, memang karena desainnya memang hampir mirip ya, tapi ini tidak bekas ambulan ya guys, jadi emang mobilnya ini diperuntukkan untuk penumpang dan memang desainnya seperti ini, tapi memang mirip sih. Ini bahaya kalau warnanya putih, kalau warnanya putih sudah pasti sudah mirip banget sama ambulan. Tapi untuk dari segi fungsionalnya, mobil ini dapat banget dari segi fungsinya mesinnya, terus keluasan dari mobilnya, kenyamanan dari mobilnya, karena kijang memang mau kijang tua pun, ya, kijang mau umurnya berapapun, dia tetap nyaman dan tetap bandel. Berani taruhan lah, asalkan dirawat ya. Ini mobil cukup terawat juga, buat kalian yang punya dana di bawah 35 bisa merapat ke mobil ini. Sudah ready, glowing, mesinnya bagus ya. Bisa kirim sampai ke tempat kalian juga, karena saya lokasinya ada di Magelang, silahkan datang langsung juga, boleh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa hubungi nomor yang tetra dan terus subscribe biar channelnya makin maju.